Intro Hi guys, welcome back to Gantt Man Channel Dan balik lagi bersama gue, Evelyn Dan hari ini adalah hari Senin Sepertinya bukan hari libur Hari yang Memulai pekerjaan Tapi karena gue hari ini gak ada murid Ya sudah, jadi gue santai-santai By the way, gue pakai ini ya karena kepanasan Enak banget nih Panas Jadi gue tuh bingung Mau pakai bahasa apa Kadang mau pakai bahasa Jawa Orang-orang luar Jawa-nya kayak Jakarta Kebingungan nih, lu ngomong kapaan sih Jadi gue rada-rada Ntar gue kasih subtitle sebisa gue lah Lagian gue kasih subtitle tuh Satu-satu juga capek Nah Gue mau cerita Ini lucu loh ya Enggak, gue gak ngiklanin Lucu aja Gue bisa di Shopee Limut ya Tapi gue ngomong bisa kan Nih Kayak ala-ala ini Lagi nyanyi begitu Berterbangan, berterbangan Oke Hari ini gue mau cerita Anehnya waktu gue ada di Perancis Oke Hmm, sebetulnya sih Suatu mujizat gue bisa berangkat ke Perancis Gara-gara Bantuan dari kalian semua Oh, bantuan dari keluarga gue Dari Papi, dari Koko, dari Celani OMG Thank you so much Gue dibantu Soalnya visa gue yang pertama ditolak Ngeri gak tuh? Visa ditolak itu hal paling ngeri sedunia Hmm, bayangkan Soalnya gue udah beli-beli tiketnya Beli apa ternyata ditolak Tapi dari pihak Perancisnya ya Jadi gue langsung tembakin Beli lagi ke Itali Dari Itali langsung berangkat Perancis Ya, overall sih Stress juga Itu sampe gue Nanti deh gue cerita Yang itu Jadi gue bakalan cerita Apa yang aneh Waktu gue ada di Perancis Especially gue Ada di kota Chartres Chartres Di Chartres Bukan di Parisnya Di Parisnya gue pergi ke Parisnya Nah, cuman gue akan ngasih Tempat susah Anehnya di Chartres Nah Hello No, I just want to make a video Okay, go ahead Take in here Okay, you don't care Just put in here I'm in here right now Look at that Oh, man What's this? This army This army? Yeah This army for us See? I'm in here Let me make a second like you Rotary Pertanyaan yang aneh Nomor 1 adalah Waktu gue ke Sono Kucingnya segede-gaban Nih Kucingnya gede banget Kucingnya gede banget Segaban Biasanya kalo kucing kita Kucing kampungnya kita Ini kucing kampung loh Biasanya kucing kampungnya kita kan Ya Sukanya kan kayak orang autis Main-main gak jelas Terus nabrak kiri-kanan Ya kan Nah, mungkin juga karena kucingnya itu Kucing Ya namanya kucing kampung Gak begitu ya Gue gak ngerti ya Terus bulu-bulunya dia itu tebel banget Jadi gedenya itu sebesar korgi Korgi itu anjing-anjing yang gede, yang bubble butt itu loh Nah, segede itu Pokoknya gede banget deh Terus dia itu males Apakah karena memang kucing-kucingnya dia aja yang males ya? Gue nggak tau, ada dua kucingnya toh Males Cuman tidur-tidur-tidur ya lain deh kayak kucing-kucing gue yang begini Begini, 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 begini Nah, lain deh Terus Yang kedua, nggak ada rice cooker Oke, kalau di sana nggak ada rice cooker Berarti masak nasinya pakai teflon Masak nasinya pakai apa yang itu loh Nah, itu bokoknya masak Kayaknya rasanya kayak risotto Nggak kayak nasi Nasinya itu nggak seenak kita Nggak sewangi kita Nggak seharum Gimana Enak banget Manis gitu Nggak Nasinya dia itu kayak Ah, udah ada butternya kali ya Jadi kayak risotto lah Bener kalau kalian makan pizza hut Nah, kayak risotto begini Terus Mallnya beda banget Mallnya bentuknya kayak pabre Lala pabre Nah, nih pabre Jadi, kalau di sini tuh kayak CP Begitu indahnya Kayak Plaza Indonesia Kayak PIM Lain-lain Kalau di sana itu bentuknya seperti ini Ini Kalau kalian ngerti Waktu ke GM Galaxy Mall Cuma waktu di Galaxy Mall saja Dan itu masih ada time zone dan lain-lain Ya, zaman dulu Wendy's Bagusan sih tuh Mallnya Mall-mall lainnya itu di jalan Kalau ini sih gue temen Di jalan, jadi kayak jalan gitu Terus Mallnya itu masing-masing Jadi kayak jalan Ada saat Di samping itu ada Ada Toko apa Toko apa Toko buku Itu bagus sih Kalau yang bentuk gue ini bagus sih Kayaknya buat jalan-jalan Asik juga sih Cuma ya siap-siap aja lah Soalnya anginnya Semeriwing Gitu Terus Matahari Anehnya Jadi jam 9 malam Dia udah bilang Udah kita udah makan malam kan Siap-siap Istirahat Gue liat di luar Kepala lu Istirahat Matahari aja Masih ada Dan ternyata itu udah malam Jadi malam itu Matahari itu Masih bersinar Dengan terangnya Waktu Malamnya Kayaknya lebih dikit ya Gue ngerti deh Jadi itu masih bersinar Jadi pas waktu tutup Pintu Yaudah itu Udah kayak Maghrib-maghrib itu Yaudah Selamat tidur Rada aneh gak sih Aneh Soalnya kita kan ada disini ya Jadi kayak Maghrib gitu Jam 6 itu baru Kita kayak itu masih keliling Sampai Middle of the night Sampai tengah malam Kayak kalong Kalau disana mah Udah seperti itu Yang gue Yang gue Paling aneh Cerita gue Gue udah lama Di penerbangan Gak ngepup Waktu sampe di tempat dia Gue ngepup dong Ya iyalah Gue langsung ngepup Dengan santai Gue cari Alat ini gak ada Moder Dalam hatiku Moder Bambut Alat ini gak ada Ternyata di tempat lain Alat ini juga gak ada Jadi Ini tuh cuman ada Tisu Begini Nah terus ngelapnya gimana Ini loh Ceboknya aja gak bisa Gak ada alat ini Terus Cuci tangannya Itu ada di luar sih Cuci tangan Cuman Ngeri gak sih Gak ada alat ini Karena memang disana gak ada Terus Lain ya Kalo di jepang Malah toiletnya Toilet robot Kalo disana itu Gak ada Jadi Waktu disana Waktu gue udah rasanya Panik Panik Anjir Gak ada tuh Cuman ada segulungan Begitu Gulungan tisu gitu Ini diapain terus Gue jadi bingung caranya Merih gak sih Yaudah lah Akhirnya itu Pas nih ya Gue juga mau keluar Mau cari Mau beli makanan Jadi gue mau Haduh keluar aja Capapan buat apa sih Hati semua Rambut gue ini Gue butuh kerasa C Mahal-mahal juga Percuma ya Tuh Jadi itulah Cerita gue Cerita Nanti gue cerita lagi ya Kesaksian gue Disono Saksian gue Bagaimana Susahnya Bisa gue ditolak Horor Bagaimana Gue disono Gue disono Ke 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 mana-mana aja Ya Gue ke Utara Sekian ya Nanti gue bakalan Cerita yang lain-lain lagi Oke Tiulah Tua 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 selamat menikmati